yo bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jason lossbacker nah teman-teman kedepannya channel ini akan saya banyak isi dari drone vlog ya jadi saya banyak sekali footage-footage drone ya sisa-sisa keliling Indonesia beberapa sama di luar negeri saya akan bikinkan versi drone vlognya agar bisa menjadikan konten jalan-jalan juga ya teman-teman ya Nah sekarang ini saya lagi ada di Singapura teman-teman ya saya terbang di deketnya ada patung singa yang air mancur itu tapi tepatnya sekarang saya lagi ingin menyuting Marina Bay Sains ya jadi ada gedung tiga itu yang diatasnya ada kayak perahu kapal teman-teman ya Nah itu apa jadi Marina Bay Sains itu adalah pusat hiburan terpadu yang menghadap ke Teluk Marina di Singapura makanya namanya Marina Bay atau Teluk Marina jadi dikembangkan oleh Las Vegas Sains yang merupakan investasi tunggal paling mahal di dunia dengan biaya sekitar 8 miliar atau 56 triliun bro ngeri 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 termasuk biaya lahannya ya kita tahu ya biaya lahan di Singapura ini tanahnya sangat mahal banget propertinya bro tepat di sana ini memiliki sekitar 2.561 kamar hotel ruang pameran dan pertemuan seluas 120.000 m3 men nah di dalam gedung itu ada Mall The Sofis namanya dan ada Art Science Museum Science Theater dan Grand Theater teman-teman juga terdapat kasino dengan lebih lebih dari 600 meja judi dan 1.500 mesin jackpot komplek ini dinaungi Sun Sky Park sepanjang 340 meter jatisan Sun Sky Park itu jembatan yang diatas tonon ya itu kata orang tuh miak ada yang bilang kapal-kapalan ya dan dengan kapasitas 3.900 orang dan kolam renang tanpa batas teman-teman ya sepanjang 150 meter yang merupakan ruang menggantung terbesar dunia dengan cantilever sejauh 67 meter di menara utara tempat wisata seluas 20 hektare ini dirancang oleh arsitek Moses Hefdy didampingi biro arsitek lokal AIDA Singapura dan teknisipil oleh Arup dan Persson Brinhoff kontraktor utama adalah Sangyong Engineering and Construction Marina Bay ini direncanakan dibuka pada tahun 2009 tapi Las Vegas Science mengenami beberapa persoalan karena meningkatnya biaya pembangunan dan kekurangan tenaga kerja pada saat itu ya pada tahun 2009 itu ada terjadi krisis keuangan global teman-teman ya jadi ya mangkrak ya jadi sempat tertunda mungkin sekian dulu teman-teman ya versi Singapura ini saya akan lanjutkan lagi video-video drone vlog berikutnya di channel ini tetap jangan kemana-mana ya akan banyak sekali konten-konten drone vlog sisa-sisa jalan-jalan saya teman-teman terima kasih buat nonton jangan lupa di like comment dan subscribe kita jumpa bagi video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati